Seperti inilah kesteruan siswa dan siswi SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang Kabupaten Kulon Progo. Belajar bagi mereka tidak hanya di dalam kelas saja, namun juga saat berada di luar kelas. Kali ini, mereka berkesempatan melihat langsung proses pembuatan kain tenun di Sedra Tenun, Yayasan Santa Maria Boro Kalibawang. Para siswa ini diajak berkeliling untuk melihat seluruh proses, mulai dari pemintalan benang, pencelupan, hingga proses tenun menggunakan peralatan yang sudah digunakan sejak zaman penjajahan Belanda. Meski telah berumur, namun seluruh mesin produksi yang digunakan pabrik ini masih tetap prima, karena terus dirawat dan tetap terjaga. Tak hanya melihat proses pembuatan, para siswa ini juga dilibatkan langsung dalam proses pembuatan kain menggunakan alat tenun, bukan mesin, atau ATBM. Meski sekilas terlihat mudah, namun tidak semua siswa bisa mengoperasikan peralatan tersebut. Namun demikian, mereka merasa bangga dan senang bisa terjun langsung dan mengetahui tahapan pembuatan sebuah kain tenun yang selama ini belum pernah mereka rasakan. Membuat tenang, ya tenang untuk dijadikan kain tenun. Sebelumnya pernah, kek? Belum pernah. Gimana? Setelah tahu, seperti apa-apa yang berada di sini? Sulit, tapi ya ada pengetahuan baru yang diperlajari. Ya mungkin buat pengetahuan karena belum pernah jadi, bisa ngerasain gimana caranya. Jadi, belajar membuat sambungan di tenun. Saat itu, praktiknya itu susah, karena belum biasa. Alatnya juga berat. Terus, kalau, apa namanya, kainnya satu-satu putus itu harus nyambung satu-satu. Mungkin perlu banyak belajar lagi dari sebelumnya. Sebelumnya pernah? Belum pernah, baru kali ini. Pia sekolah sengaja mengajak para siswanya untuk belajar di luar ruang kelas, agar bisa lebih mengetahui secara langsung bahwa proses produksi kain tenun tidaklah semudah yang dibayangkan, namun memerlukan proses yang cukup panjang. Dengan praktik kerja lapangan ini, diharapkan para siswa bisa mengembangkan dunia usaha tenun tradisional yang saat ini dinilai semakin banyak ditinggalkan. Yang biasa itu tadi kelas berapa? Itu tadi yang kami ajak adalah anak-anak kelas 7, 8, 9 campur dan mereka terdapat dalam osis. Antusias dari anak-anak sendiri seperti apa, Pak? Dilihat dari ini? Saya lihat dari awal sambakan mereka cukup antusias, walaupun kami juga tidak terlalu jauh dari sekolah, tapi kami belum pernah belajar ke sini. Dan mereka cukup antusias juga melihat prosesnya. Pabrik tenun tradisional milik Yayasan Santa Maria Borro ini merupakan salah satu pabrik tenun tradisional yang menggunakan alat tenun bukan mesin atau masih manual. Pabrik peninggalan zaman Belanda ini mulai berproduksi sejak tahun 1955 dengan membuat tenun kain selimut, kain serbet, hingga kain perlengkapan rumah tangga. Rida Junianto, Jogja TV